Dapur Coklat Kini, Dapur Coklat memiliki 29 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Halo Sobat Forum, kali ini aku lagi ada di outlet Dapur Coklat, tepatnya yang ada di Jalan Ahmad Dahlan. Bisa Sobat Forum lihat di sini, outletnya diset seakan-akan seperti dapur. Di sini ada kitchen set, bahkan sampai ada oven juga. Nah, dalam rangka hari Valentine, Dapur Coklat mengeluarkan coklat dengan tema Valentine. Di sini ada warna pink, ada warna ungu, terus coklatnya juga gemes-gemes banget bentuknya. Nih, di sini juga ada katalognya yang isinya produk-produk mereka. Di Sobat Forum lihat di sini, ada coklat berbentuk hati, terus juga ada coklat perawans. Boxnya juga unik-unik banget. Sejak tahun 1840-an, coklat identik dengan hari Valentine. Mulai dari sana, coklat dibentuk dan dihias cantik untuk diberikan ke orang-orang tersayang. Kayak coklat yang ada di dapur coklat, lihat tuh. Bentuk dan kemasannya lucu-lucu banget deh. Kalau gini caranya, jadi nggak tega mau makan. Selain rasanya yang enak, coklat juga mudah diolah dan dipadu dengan berbagai bahan. Duh, lihat kue coklat dipajang gini, jadi ngiler deh. Bapak, aku mau makan. Mau kue coklat yang ini dong? Iya, pakai tulisannya happy valentine ya. Iya, ini ya. Oke, mau dituliskan ya mbak ya. Terima kasih. Badi cekat. Nah, iya mbak benar, bungkus deh. Baik, kak. Jadi berapa mbak? Bapak, aku mau bayar di sana dulu. Oke, seles, nggak apa-apa. Nah, Sobat Forum, di dapur coklat ini pembayaran dilakukan secara non-tunai. Bagus nih untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Oh iya, aku pakai masker dulu. Oke mbak, aku bayar ya. Oke mbak, makasih ya. Selamat datang kembali. Oke. Udah nih Sobat Forum. Demikian liputan spesial valentine kali ini. Saksikan video-video lainnya dari channel FK Communication. Sub indo by broth3rmax